Halo guys, jadi baru belakangan ini aku dikirimin video sama keluarga aku Video ini lumayan menarik nih Nah, ini kita lihat ya, namanya Rabbit Dance Nah, ini videonya Oke, nah oleh karena itu, dari video ini Aku mau coba review nih videonya Apakah gerakan-gerakan tersebut efektif atau tidak nih Oke, kalau misalnya dilihat dari gerakan-gerakannya ya Ini ada action 1, ada action 2 juga Ini semuanya sih memang body weight Oke, untuk secara fungsional dan juga gerakan kita sehari-hari Memang lumayan relatable Karena ada gerakan ke sampingnya, ada gerakan ke depannya, ada high-nice juga Lebih ke human movement juga sih, ya untuk body weightnya Tapi memang untuk gerakan-gerakan ini Bukan gerakan esensial untuk meningkatkan masa otot Mungkin untuk kardio, yes, sementara Tapi ini akan cepat sekali kita beradaptasi dengan gerakan-gerakan ini Gitu, jadi gerakan ini itu akan sangat gampang untuk diadaptasi Itu satu, kedua Secara kalau kita sudah sampai masa adaptasi kita Udah di peaknya ya, atau udah sampai Udah ngerasa, oh kok gerakan ini udah gak capek lagi Udah terlalu biasa aja Nah, aku gak anjurin untuk tetap stay di gerakan tersebut Kita kalau bisa progress ke sesuatu yang lebih sulit untuk kita lakukan Mungkin ke weighted stuff, strength training, HIIT Yang lebih challenging untuk badan kita Jadi kita harus selalu mau challenge badan kita Nah, itu review aku mengenai video rabbit dance tersebut Nah, kalau misalnya kalian ada video-video lain yang kira-kira mau kita reviewin Atau mau aku reviewin nih, boleh nih komentar di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya